Halo semuanya, jumpa kembali bersama Indo Zassi. KF-21 Boramai, jet tempur kerjasama Indonesia dengan Korsel, sudah menampakkan diri. Baru-baru ini di Korsel, KF-21 Boramai mengadakan uji coba taksi di landasan pacu. Indonesia dan Korea Selatan sudah sangat ingin melihat KF-21 Boramai mengudara. Saat uji coba taksi tersebut, KF-21 Boramai berputar-putar di landasan pacu seakan hendak take off. Sebelum betul-betul lepas landas, KF-21 Boramai mengalami serangkaian uji coba ketat. Semuanya diuji untuk mencari letak kesalahan atau kekurangan dari KF-21 Boramai yang kemudian diperbaiki. Media Korea Selatan, SBS, menjelaskan pada 11 Mei 2022, bila KAI telah melakukan segala usaha untuk menguji coba KF-21 Boramai. Penerbangan pertama yang ditunggu-tunggu akan berlangsung setelah Juli, setelah uji landasan pacu di landasan dan uji kompabilitas elektromagnetik. Penerbangan perdana ini akan menyita perhatian dunia internasional, sebab KF-21 Boramai merupakan jet tempur buatan Korea Selatan pertama kali dalam sejarah. Adanya keterlibatan Indonesia dalam proyek ini, membuat dunia ingin tahu apakah negara Asia Tenggara mampu membangun jet tempur sendiri. Bila nantinya KF-21 Boramai berhasil terbang perdana, uji coba ini masih akan berlanjut. KF-21 Boramai harus mendapat 2200 jam terbang, supaya bisa masuk lini produksi. Spesifikasi dasar KF-21 Boramai sebenarnya sudah cukup untuk Indonesia. Ia memiliki kecepatan 2,2 match, cukup bagi Indonesia untuk menjadikannya jet tempur Interceptor yang selama ini diemban oleh SU-30. Bukan cuma itu, KF-21 Boramai bisa melakukan berbagai peran tempur yang selama ini minim di lini kekuatan udara Indonesia. Karena bisa dimuati senjata sampai 7,7 ton, KF-21 Boramai bisa mengusung berbagai misi tempur dalam sekali terbang. Ia bisa melakukan maritim strike yang selama ini Indonesia lemah dalam hal itu. Apalagi, Korea Selatan membekali KF-21 Boramai dengan rudal canggih masa kini. Hampir semua rudal buatan barat bisa diluncurkan dari KF-21 Boramai. Contoh saja, MBDA Meteor yang amat berbahaya itu, KF-21 Boramai telah dipastikan bisa meluncurkan meteor. Segala kecanggihan KF-21 Boramai tersebut cuma menuntut Indonesia mengeluarkan duit sebanyak 20 triliun rupiah. Uang sedemikian itu akan membuat Indonesia mendapatkan 40 unit KF-21 Boramai plus transfer teknologi pembuatan jet tempur. Tapi ada lacur, Indonesia telah membayar hingga menunggak iuran KF-21 Boramai. Pada tahun 2017, ia membayar seperempat dari jumlah tahun ini dan pada tahun 2019 membayar 272,2 miliar won atau sekitar 230 juta dolar sebesar 301 miliar won atau 255 juta dolar masih bukanlah jumlah yang diperlukan. Kini, karena menunggak pembayaran KF-21 Boramai sedangkan pesawat akan segera terbang, Korsel mengambil langkah tegas kepada Indonesia. Korea Selatan tak akan memberikan salah satu dari enam prototipe pesawat kepada Indonesia. Meski demikian, DAPA dan Kementerian Pertahanan Indonesia akan menyelesaikan masalah tunggakan secepat mungkin. Jika masalah uang tak selesai, maka jangan salahkan Korea Selatan yang tak sudi memberikan KF-21 Boramai ke Indonesia. Tapi, ada satu hal yang patut diingat oleh Korsel bahwasannya Indonesia sebelum ada proyek KF-21 Boramai sudah kerjasama ikut memasarkan produk pertahanan negeri Gingseng hingga laku di sana-sini. Bila KF-21 Boramai gagal jadi milik Indonesia, lebih besar kemungkinan jet tempur tersebut tak bakal laku dijual dimanapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!